Hai semuanya Om Swastiastu ketemu lagi bersama saya Gak Cantik Nah hari ini Gak Cantik mau bikin tutorial lagi Kemarin sudah ya membuat tutorial Tamyang Tentunya kalau sudah menjelang Hari Raya Kuningan Kita membuat pernak-pernik untuk upacara ada Tamyang Dan teman-teman sudah pasti tau kan setelan Tamyangnya apa Nah kali ini Gak Cantik akan membuat tutorial cara membuat kolam yang sangat sederhana banget Nah seperti ini dia Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Sekali lagi ya Mediolas Gak Cantik Ngideh Niki Majang Reng Samantan Sarang Sami Jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe Yuk disimak tutorialnya sekarang juga Nah untuk langkah pertama masih sama ya Pembuasannya seperti membuat Tamyang yang beberapa hari yang lalu Gak Cantik bikin Nah seperti ini Nah potong kurang lebih panjangnya sekitar 10 cm ya Nah jadi sekarang kita tues seperti ini Lalu di bagian bawahnya agak melengkung Lalu ditarik ke atas Kalau sudah sekarang tinggal agak dibentuk sedikit oval gitu nge Tinggal dibikin ringgitan aja Ringgitannya Gak Cantik lebih suka yang simple ya Karena sering nyetnya agak terlihat dan kalahkan Nah karena nyetnya itu agak jauh agak cepat pun gitu Nah kalau udah seperti ini Sekarang tinggal ngakit Untuk cara ngakitnya kita dipuniki tinggal di jepret pojok teman-teman siapkan kurang lebih ini tuwesannya sekitar 7 sampai 9 ya terserah teman-teman kalau suka yang gede agak banyak ngabisin jadi kalau suka yang kecil-kecil ya dikit juga gak apa-apa sekarang penyel ditambahin semutih ya 1 hijau 1 pink hijau lagi sudah seperti ini sekarang tinggal diisiin sembah yang akan diperlu di bawah dulu ya nah untuk cara potong-potongnya sekarang tinggal dipotong sedikitnya dirata oke udah seperti ini sekarang tinggal bikin sibahnya cara bikin sibahnya seperti ini tinggal ditempel di bagian bawah inilah yang dinamakan kolom kolom oke sudah selesai sekarang tinggal isiin renak-permix sedikit biar gak sepi ini warnanya kalau udah pink selalu manis banget ya kalau ditambahin dengan warna hijau ini belum selesai masih ada tambahan-tambahan lainnya sekarang tinggal disematin di bagian nah kalau udah seperti ini sekarang gak cantik tambahin gonjer oke sekarang bikin gonjernya yang simpel aja lalu kita bikin dari jepang sedikit aja udah jelas terserah teman-teman mau bikin ringgitan seperti apa cuman ini tiang udah bikin yang paling simpel banget nah ini cara buat gonjernya untuk tamennya lalu kita tempel oke sudah selesai sekarang bikin pakai mantungnya dan biar gak sepi gak cantik juga mau tambahin warnanya di bagian atasnya oke selesai sudah ini gak cantik buat kolomnya yang sangat cantik dan sederhana banget gimana udah jelaskan tutorial cara membuat kolom dari Gek Cantik jadi buat teman-teman semuanya silahkan bisa dipraktekkan di rumah ya biar pejenengannya di Merajan itu jadi makin cantik berkat Tamiang kolom inspirasi dari Gek Cantik jangan lupa di like komen share dan subscribe jangan lupa selalu support Gek Cantik biar Gek Cantik selalu bisa menginpirasi teman-teman semuanya terima kasih salam sayang dari Gek Cantik mwah selamat menikmati